Melani Putria Mantan Putri Indonesia tahun 2002 Melani Putri, saat ini aktif sebagai atlet maraton. Melani pun tak mau ketinggalan untuk mengenalkan, melatih dan mengajarkan anaknya seputar olahraga ini. Dan hasilnya setelah Melani giat mengajarkan anaknya maraton, Simar anak sematawayang Melani dan Angga Puradi Reja suaminya berhasil mengikuti berbagai kompetisi maraton dan menyabat sejumlah mendali. Simar, Simar itu dari umur 3 tahun udah ikut lomba lari. Kebetulan aku lagi sangat fokus di olahraga lari. Dan Simar itu udah punya 5 medali sekarang di lomba lari. Dan dia udah bisa lari 3000 meter di umur 5 tahun. Jadi dia udah bisa lari 3 kilo dan itu membuat aku sama suami tentunya bangga banget bisa ngeliat. Itu kejuaraannya sih memang bukan kejuaraan prestasi ya, maksudnya dia bukan jadi seorang juara. Tapi paling nggak dia tahu gitu bahwa untuk bisa menamatkan atau nyelesaikan sebuah lomba lari, dia tuh ngelawan diri dia sendiri gitu. Dia nggak ngerasa cepat nyerah, nggak cengeng kayak anak-anak yang usianya waktu itu jauh lebih gede dari dia gitu. Dia justru malah kepengen nunjukin ke kita, ke mama papanya, ke aku dan Angga bahwa gila nih aku harus bisa nih sampai ke finish line. Jadi finish line lah yang jadi target buat dia. Sama dengan pelajaran hidup yang akan dia dapet. Kalau kita udah memulai sesuatu, kita juga harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Keberhasilan Melanie mengajarkan anaknya maraton sampai anaknya meraih banyak mendali memang tak terlepas dari metode pengajaran yang Melanie berikan selama ini. Bagi Melanie mengajarkan anak maraton tentu tak perlu dengan mengutamakan tekanan fisik. Cukup dengan cara ringan dan sederhana, anaknya pun akhirnya lebih memilih untuk olahraga daripada bermain gadget di rumah. Kau kira sama anak itu biasanya dua kali seminggu dan aku cuma ngajak dia lari keliling kompleks gitu. Karena untuk anak itu gak boleh ada tekanan fisik. Tekanan fisik itu kayak anak umur 10 tahun ke bawah tuh gak boleh yang namanya disuruh push up, gak boleh namanya sit up, gak boleh disuruh skot jam, gak boleh ada satu tekanan kepada otot, terus ada beban berat kepada otot tuh gak boleh gitu. Karena mereka gak bisa didikin dulu ototnya karena masih dalam masa pertumbuhan. Nah nanti ketika mereka udah remaja umur 17 tahun ke atas baru mereka akan bisa dibentuk secara fisik dengan latihan-latihan, training yang tadi aku sebutin, sit up, push up dan sebagainya. Nah yang penting nih Syimar sama aku lari dulu aja deh. Maksudnya bisa membiasakan diri dia akan keterengah-engahan, akan ketergopoh-gopohan ketika berlari itu gak gampang loh. Buat kita aja orang gede susah banget gitu. Buat anak-anak apalagi mereka gak sih kayak kenapa gue harus lari gitu. Kenapa gue gak bisa tidur aja atau nonton di rumah atau kan saya main gadget aja udah main seharian juga gak apa-apa. Itu yang ada di pikiran anak aku gitu. Jadi since saat itu terjadi itu kayak tamparan keras banget gitu. Artinya gak bisa nih diterusin kayak gini. Kalau gak dia bakalan kecanduan gadget banget kalau dibiarkan. Saat Syimar sudah lima tahun dengan gemar olahraga dan maraton, Melanie sendiri belum memiliki hasrat besar untuk menambah momongan. Melanie pun merasa tak pernah mendapat desakan untuk hamil dan memiliki anak lagi dari Angga suami tercintanya. Cukup satu, satu saja dari dulu. Ini yang mau nambah? Sebenernya aku pengen ya, cuman kan emang tuntutan aku sebagai seorang maratoner nih sekarang. Jadi alhamdulillah karena membangun konsistensi larinya lumayan baik gitu. Wah kalau urusan anak-anak kita gak ikut-ikutan ya. Tapi kalau soal Syimar tadi lucu sekali ya, hebat banget. Bisa menyelesaikan lari 3000 meter, 3 kilometer loh luar biasa. Di usiannya masih 3 tahun. Betul tadi kata Melanie, itu pelajaran yang paling penting. Bisa memulai sesuatu, juga bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Saya juga begitu ya, biasanya saya ikut maraton, lari gitu kan. Pokoknya sampai finish, set, sebelah kiri bubur ayam, berhenti dulu bentar. Lari lagi, set, sebelah kanan ada batagor, berhenti dulu bentar. Itu karat free day itu biasanya, seperti itu ya kebanyakan ya. Gak apa-apa. Yang paling penting adalah finish sampai ketujuan, tapi juga berat badan bertambah. Wah, terima kasih Melanie ya by the way, untuk informasinya yang sangat inspiratif. Nah, kalau yang satu ini pemirsa ada Ayushita, yang katanya masih betah menjomblo. Nah, kenapa masih betah menjomblo? Kira-kira juga seperti apa ke depannya, pengen kayak gimana? Harapannya langsung kita tanya, ini dia Ayushita. Ayushita memang dikenal sebagai salah satu selebritis yang tertutup bila menyangkut urusan asmara. Bahkan saat ditanya seputar kisah cintanya, ia mengaku bila kehidupan asmaranya tak begitu menarik untuk dibahas. Meski terkesan tertutup, salah satu personil grup band musik bukan bintang biasa itu atau BBB ini mengaku, bila belakangan ini tengah sendiri atau menjomblo. Meski kini Ayuh sudah menginjak usia 27 tahun, dan di mana kebanyakan para temannya sudah melepas masa lajang, Ayuh justru mengaku enjoy dengan kesendiriannya dan tak ingin dipusingkan dengan urusan berbau asmara. Saya tidak terlalu menang, baguslah dia kan memang lebih tua dari saya jauh-jauh banget kan bertahun-tahun, memang dia sudah waktunya menikah, bagus. Kalau untuk urusan itu aku malah takut kalau di planning-planning gitu, jadi I'm really okay sih dengan keadaan yang sekarang gitu, karena memang apa ya, di rumah juga semuanya busy gitu, jadi semua kerja dan segala macam nggak terlalu mikirin hal-hal seperti itu. Di masa-masa kesendiriannya tanpa kekasih, rupanya Ayuh tengah menikmati hidupnya dan membiasakan diri dengan fokus akan kesibukannya di dunia hiburan tanah air, mengingat beberapa waktu lalu ia masih dipusingkan dengan pendidikannya yang ingin ia raih. I really wanna let it flow actually, kalau untuk urusan seperti ini juga, apa ya, aku sedang nyaman-nyamannya bekerja seperti sekarang gitu, mungkin ini sebenarnya agak-agak bales dendam, karena kemarin kan aku syuting itu hampir aku, pokoknya sangat-sangat diminimalisir deh selama aku kemarin ngejar jadi sarjana, aku lulus mau 4 tahun kan, aku menargetkan itu, jadi pas aku udah selesai, aku bener-bener abis-abisan kembali lagi film, sitcom, you name it gitu. Jadi aku memang lagi kangen-kangennya gitu, dan pengen nabung aja sih sebenarnya. Setiap orang yang merasakan putus cinta tentu akan merasakan perasaan galau, hal itu juga yang sempat dirasakan Ayuh. Namun dibalik itu semua, Ayuh percaya bila semua yang terjadi dalam hidupnya memang sudah diatur sang pencipta. Bahkan kini Ayuh mengaku bersyukur akan ujian dan cobaan yang pernah ia rasakan, melihat kesibukannya yang cukup menggunung di dunia hiburan. Aku rasa sih memang, aku tuh orang yang sangat percaya bahwa tidak ada satu hal yang kebetulan gitu, jadi dari kejadian A, aku bisa mendapatkan B, lalu aku bisa belajar untuk menghadapi ujian yang C, dan so on and so on gitu. Jadi ya mungkin memang sekarang saatnya, dan ternyata begitu aku kembali lagi ke dunia perfilman, aku disambut dengan universe ini, dikasih filmnya yang bagus, habis itu langsung, apa ya, mengembalikan percaya diri aku lagi untuk, oh iya ya, this is where I belong gitu, karena memang aku dari kecil sudah terlahir, dan somehow sudah ditempatkan di bidang ini, jadi aku akan menjalankan ini sebaik-baiknya, insya Allah. Dikasih filmnya yang bagus, habis itu langsung, apa ya, mengembalikan percaya diri aku lagi untuk, oh iya ya, this is where I belong gitu, karena memang aku dari kecil sudah terlahir, dan somehow sudah ditempatkan di bidang ini, jadi aku akan menjalankan ini sebaik-baiknya, insya Allah. Terima kasih telah menonton! Dan pemirsa, sesaat lagi ini kita masih ada berita menarik lainnya, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Inset Pagi. Terima kasih telah menonton!